Sejumlah ibu-ibu serta anak-anak ini tampak antusias mengikuti kesempatan belajar membuat anyaman ketupat yang diselenggarakan oleh Museum Provinsi Kalimantan Barat. Mereka terlihat fokus memperhatikan arahan pengajar dalam membuat lipatan demi lipatan untuk membuat anyaman. Salah seorang peserta yang ikut pelatihan ini mengaku sangat terbantu karena merasa membuat anyaman ketupat cukup penting. Terlebih saat Idul Fitri nanti di mana ketupat menjadi sajian wajib. Berhubung dengan datangnya bulan suci Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri, ketupat menjadi salah satu makanan favorit di dalam keluarga. Hari ini kami belajar menganyam ketupat. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berhasil dan kita semua bisa membuat jika kita mau belajar. Kepala Museum Kalbar mengatakan salah satu tujuan dari pelatihan ini agar para ibu dapat membuat sendiri ketupat mereka di hari lebaran nanti. Peminatnya juga banyak dari mulai dari mak-mak ya sampai ke anak-anak juga ada. Dan manfaat di masyarakat ini sangat manfaat sekali apalagi sekarang kita menjelang Idul Fitri. Nah mungkin bisa langsung diterapkan oleh ibu-ibu di rumahnya masing-masing. Selain mendapat keterampilan menganyam, peserta pun diberitahu berbagai jenis bentuk anyaman ketupat lain. Seperti ketupat sepatu, ketupat lima sudut, dan ketupat lainnya. Dori Spardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.